Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah Wa ala hawla wa ala kuwata illa billah Anak-anakku sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ilah hadirin Nabi Nusofa Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ila jamii mu'asisna hadil ulama Kiai hiyasya masyari Kiai hiyasya masyari Kiai hiyasya masyari Kiai hiyasya masyari Wa ila jamii mu'asis Ya salam baka Padaikan islam Kupan sari malam Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Waladadlin Rabbi ufirli wal walidayya walilmuminin Amin Raditubillahirrabba Wa bilislami dina Wa bi muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Nabiya wa rasula Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin 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 Ya rabbal alamin Alhamdulillah Anak-anakku pada pertemuan ini Kita akan membahas tentang amalia nahdiya Yaitu tentang pujian dan wiridan Sebelum pembelajaran dimulai Tolong dipersiapkan buku tulisnya Tempat-tempatnya Kalau sudah siap Kita akan mulai dengan bismalah Bismillahirrohmanirrohim Pujian dan wiridan Merupakan amalia nahdatul ulama Atau kegiatan nahdatul ulama Pujian adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa Yaitu puji Arti pujian adalah membaca kalimat toiba Atau lain-lainnya Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Pujian dibaca setelah azan Sambil menunggu sholat jamaah Dilaksanakan secara bersama-sama Pujian ada dua Yaitu ada yang berbahasa Arab Dan ada yang berbahasa Jawa Di antara pujian yang berbahasa Arab Seperti bacaan istifar Pasti anak-anak sudah tahu Kemudian bacaan zikir Bacaan doa Seperti Rabbana hati nafi dunia Kemudian bacaan sholawat Ada pun wiridan Ialah membaca zikir dan doa Setelah mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah Zikir secara bahasa berarti mengingat atau menyebut Wiridan dilakukan oleh kaum muslimin Terutama warga NO pada setiap setelah sholat Wiridan sangat dianjurkan Karena waktu sholat Waktu setelah sholat Adalah salah satu waktu berdoa yang mustajabah Rasulullah SAW pernah bersabar bahwa waktu berdoa yang mustajabah Ialah waktu sepertiga terakhir dari malam dan setelah mengerjakan sholat fardu Namun sebelum berdoa kita harus membaca kalimat-kalimat toyiba Apa saja sih kalimat toyiba Seperti bacaan tasbeh, takbir Kemudian tahmid Tasbeh 33 kali Tahmid 33 kali Takbir 33 kali Kemudian ditutup dengan Kemudian ditutup dengan Setelah tahlil Setelah tahlil Kemudian diakhiri dengan doa keselamatan Kemudian jangan lupa berdoa kepada kedua orang tua Dan ditutup dengan doa sabu jagad Atau doa memohon keselamatan dunia akhirat Yaitu Jadi wiridan itu ialah membaca zikir dan doa Kalau zikir artinya mengingat Kalau doa artinya meminta Ya saya ulangi lagi Kalau zikir artinya mengingat Kalau doa artinya meminta Saya ulangi lagi Amaliyah nandiyah diantaranya adalah pujian dan miridan Kalau pujian tadi Membaca kalimat-kalimat toiba Ada yang berbahasa Arab Ada yang berbahasa Jawa Kemudian kalau wiridan Membaca zikir dan doa Ada pun contoh pujian yang solawat Seperti salawat ashil Ini biasanya dibaca setelah adhan sambil menunggu ikhoma Ada pun contoh wiridan Ini istighfar Ini biasanya langsung ketika setelah salam Astaghfirullahaladzim Istighfar ini kepada kedua orang tua kita Guru-guru kita Teman-teman kita Orang-orang mu'min dan orang-orang mu'minat Orang-orang islam dan muslimat Dan orang yang hidup maupun sudah meninggal Jadi amalah amaliyah atau kegiatan orang NU Itu sangat komplik Sangat sempurna Karena bermanfaat bagi orang yang hidup Dan bermanfaat pula bagi orang yang sudah meninggal Pasti anak-anak sudah tahu semua ini Demikian dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton